Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya yang meminta pertanyaan komentar tapi sebenarnya silahkan tambah subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini ya saya telat haid 15 hari tespek negatif tapi mual sembelit akhir-akhir ini puting sakit itu hamil apa enggak oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini sudah telat men 15 hari di tespek negatif jika negatif maka insyaallah tidak hamil tetapi kalau ibu ingin tahu lebih jelasnya bisa di USG di USG hasilnya bagaimana karena ada pernah terjadi ya tetapi sangat jarang sekali tespek itu negatif tetapi ternyata itu hamil itu ada ya jadi seperti itu tetapi kebanyakan tidak hamil ya kalau tespeknya negatif terus telatnya sudah 15 hari itu kebanyakan itu tidak hamil insyaallah tidak hamil oke sekian dulu jawaban untuk pertanyaan ini lanjut pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya mau tanya akhir bulan Maret saya haid dan setelah haid saya berhubungan sama suami terus saya kabir tanggal 12 April apa kira-kira bisa hamil soalnya sebelum saya suntik sama bedanya di tes kehamilan dan hasilnya negatif tapi akhir-akhir ini saya merasa kurang enak badan dan mual baru saya tes hamil hasilnya negatif mohon info oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini akhir bulan Maret haid ya setelah haid itu berhubungan sama suami terus baru baru KB baru tanggal 12 baru tanggal 12 April baru KB jadi dipakai dulu baru KB apakah bisa hamil ya jadi jawabannya bisa saja ya bisa saja terjadi kehamilan karena sebelum KB sudah dipakai berhubungan jadi nanti kurang lebih ini ya jadi haid terakhirnya itu Maret ini sudah kelewat ini tapi masih negatif ya jadi bisa nanti dicoba di cek lagi ya kalau misalkan tidak haid seperti itu ya telat haidnya telat itu di tes bagaimana hasilnya ya karena kemungkinan bisa hamil kemungkinan juga bisa tidak seperti itu ya oke sekian dulu jawaban pertanyaan ini semoga bermanfaat lanjut pertanyaan berikutnya saya sedang hamil sebulan lebih tapi tidak merasakan mual muntah dan tanda-tanda lain layaknya ibu hamil pada umumnya apa itu normal oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini hamil satu bulan lebih tetapi tidak merasakan mual muntah dan tanda-tanda lainnya jadi ini insyaallah masih normal ya sebagian ibu itu tidak mengalami atau tidak merasakan apapun ya pada saat hamil atau istilahnya ngebu ya kalau bahasa jawanya jadi tidak masalah ya kalau tidak mual tidak muntah yang penting itu tidak ada terjadi flek-flek seperti itu flek-flek darah keluar ataupun sakit perut berlebihan seperti itu ya pusing berlebihan seperti itu ya jadi tidak merasakan apa-apa ya ini tentu saja pusing saja tidak ya jadi yang tanda yang lain yaitu yang penting tidak ada ini ya yang penting tidak ada flek ataupun pedaraan yang keluar seperti itu jadi tidak apa-apa kontrolnya rutin saja terus vitamin yang diberikan itu diminum secara teratur perhatikan gisinya ya gisi ibu hamil terus kemudian tidak boleh kecapean karena ini hamilnya masih mudah sekali ya baru sebulan lebih jadi tidak boleh kecapean terus kemudian ini ya berhubungannya itu dikurangi ya frekuensi berhubungannya itu berhubungan dengan suaminya itu dikurangi ya misalkan biasanya tiga kali itu menjadi tiga kali seminggu menjadi dua kali ataupun satu kali seminggu ya karena kalau berhubungan sperma yang masuk itu bisa menyebabkan kontraksi dan akhirnya memicu terjadinya flag dan akhirnya keguguran seperti itu ya oke langsung saja pertanyaan berikutnya sekian dulu pertanyaan yang ini semoga bermanfaat tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe dewa ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke lanjut pertanyaan berikutnya ada yang ini ya ada yang menganjurkan bikin video KB oke insya Allah ya insya Allah kalau ada waktu terus kemudian lanjut pertanyaan berikutnya saya tadi habis USG alhamdulillah sudah 4 minggu cuma masih kecil sekali jadi kalau 4 minggu itu memang masih kecil sekali kantongnya bahkan sering itu tidak kelihatan kalau usia 4 minggu itu kalau di USG itu yang sering itu belum kelihatan ini sudah kelihatan kecil sekali itu bagus semoga nanti normal ya kehamilannya semoga berjalan normal oke lanjut pertanyaan berikutnya saya pinggang atas pinggul terasa nyeri panas dan perut seperti kembung apa ada hubungannya dengan laparoskopi dulu ya terima kasih oke langsung saya jawab pertanyaannya ya kalau hubungan misalkan nyeri perut kembung insyaallah tidak ada hubungannya dengan laparoskopi ya jadi kalau pinggul ya pinggul pinggul terasa panas dan kembung pinggang atas ya jadi yang atas itu bisa karena kurang minum ya nanti kalau kurang minum itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti batu ginjal dan sebagainya jadi harus diperbanyak minum air putihnya ya untuk menghindari terjadinya gumpalan batu ginjal yang rasanya sakit ya sakit sekali pada bagian perut bagian kiri ataupun kanan ya dan juga seperti kembung seperti itu ya memang sakitnya seperti itu coba minum air putihnya ditambah ya banyak minum air putih untuk menghindari terjadinya ini ya terjadinya sumbatan atau gumpalan batu di dalam ginjal yang menyebabkan rasa nyeri ya nyeri ataupun panas dan kembung oke sekian dulu jawaban pertanyaan semoga bermanfaat lanjut pertanyaan berikutnya assalamualaikum waalaikumsalam saya test pack semalam tapi garisnya berjauhan oke langsung saja saya respon pertanyaannya ya jadi test pack kalau misalkan hasilnya itu garis 2 tetapi berjauhan itu sebaiknya dilakukan ulangan ya diulang jadi test pack nya itu diulang hasilnya bagaimana kalau perlu itu memakai test pack yang lebih bagus lagi ya test pack nya beli yang lebih bagus lagi karena saat ini ya di pabrik itu kadang terjadi kerusakan jadinya test pack nya itu rusak hasilnya menjadi tidak akurat seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan ini ya untuk test pack nya ini ya kalau berjauhan seperti ini perlu dilakukan ulangan ya oke sekian dulu lanjut pertanyaan berikutnya saya juga memakai kabir 3 bulan hampir 2 bulan ini high terus dan flag beserta gumpalan darah itu sangat menyangkutkan dan tidak nyaman buat saya oke langsung saja saya bahas pertanyaannya jadi kalau kabir 3 bulan kalau di awal memang itu masih penyesuaian hormon masih penyesuaian hormon high nya seperti itu ya flag flag kadang keluar gumpalan kalau ini keluar gumpalan kalau flag flag sampai keluar gumpalan terus lama sekali lebih dari 15 hari atau lebih dari 10 hari maka perlu mendapatkan penanganan terapi pengobatan selain suntik kabinnya jadi harus minum obat lagi obat hormon karena untuk menyeimbangkan hormon agar tidak keluar darahnya seperti itu untuk beberapa waktu sampai hormonnya stabil seperti itu jika nanti sudah tidak stabil dihentikan dan bisa untuk suntik lagi suntik kabin 3 bulan lagi tetapi jika selanjutnya seperti ini bisa dipertimbangkan untuk ganti kontrasepsi yang lain misalkan suntik kabin 1 bulan seperti itu kalau ibu menyusui bisa ganti misalkan memakai spiral atau IUD seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye